yang pertama mobil kesehatan berdasarkan data-data dari Kementerian Kesehatan yang paling akhir dipublish, kemudian nanti SKN itu apa kan tadi salah satu elemen dari global health itu bahwa setiap negara harus punya health system kita namanya sistem kesehatan nasional dan subsistem-subsistem apa yang ada di bawahnya ini profil kesehatan Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan di tahun 2020 jadi gak mungkin kalau tahun 2020 kemudian datanya adalah tahun 2020 pasti satu tahun sebelumnya nah ini kepadatan penduduk tadi ya di global health tadi juga dibicarakan bahwa kita gak kepadatan penduduk itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan di Indonesia ini peta persebaran peratatan penduduknya jiwa per kilometer persegi tahun 2019 itu seperti itu tapi jangan kebalik bacanya ya ini kita bisa lihat yang warnanya terang itu mah justru kepadatannya tinggi jadi ini di Jawa Bali kemudian Sumatera Sulawesi Selatan nah itu sedangkan yang lain masih masih gelap masih artinya ini masih loggar jadi permasalahan kesehatan kemungkinan ya dijumpai bisa yang terkait dengan kepadatan itu bisa dijumpai di berbahaya malah justru di Jawa dan Sumatera di kota-kota besar kemudian kalau piramida penduduknya kita bisa lihat disini yang saya tadi juga bahas di Global Health bahwa suatu negara itu perkembangannya rata-rata di semua itu piramidanya mulanya begini yang lahir banyak yang mati juga banyak kemudian nanti semakin membaik itu kelahiran itu orang-orang semakin males untuk berkembang dia dan kematiannya itu menurun kematiannya menurun karena apa namanya karena pelayanan kesehatan semakin baik kemudian nanti semakin baik lagi bisa jadi sampai yang tadi ya grafiknya begini grafiknya begini itu artinya yang lahir yang bawah ini yang lahir itu sedikit yang dan gak mati-mati yang tua-tua gak mati-mati atau malah jadi begini nah jadi kebalik jadi kebalik ini udah ya bahaya itu namanya negative growth malah itu tidak diinginkan juga karena nanti gak ada usia produktif nah kalau di Indonesia ini udah mulai begini loh ya udah mulai begini jadi bukan yang segitiganya kecil-kecil kecil-kecil amat enggak jadi sudah semakin baik jadi 75 tahun ke atas itu sudah menjadi usia kalau seperti di Jogja dengan usia harapan hidup paling tinggi itu sudah 73-75 Indonesia kalau gak salah itu sekitar 65-70 ini usia harapan hidupnya jadi semakin piramidenya semakin gemuk ini tentunya sesuatu hal yang juga perlu diwaspadai ya sama seperti yang tadi global health ini kan apa namanya jadi fokus juga kemudian poverty ya poverty di Indonesia ini bukan grafik yang menyatakan tingkat semakin banyak yang miskin enggak tapi ini adalah pendapatan minimal untuk garis kemiskinan pendapatan rupiah per kapita per bulan jadi sekarang disebut miskin kalau Anda berpenghasilan 425.000 ya per bulan nah ini jatuh di bawah jadi naik ya tentunya ini batasnya harus semakin naik jadi jangan sampai malah batasnya turun batasnya semakin naik jadi ada perbaikan nah persentasenya menurut provinsi itu secara rata-rata itu 9,41% di Indonesia rata-rata yang ada di bawah garis kemiskinan tadi yang paling banyak ada di Papua jadi ada 27% yang paling kecil ada di Jakarta 3,47% bagaimana dengan DIY atau daerah istimewa Yogyakarta itu masih lumayan ada 11% masih di atas rata-rata nasional ya nah bagus itu sebenarnya kalau sudah bisa di bawah rata-rata nasional ya di bawah 9% ini masih bagus sampai di ini nih sampai di Sumatera Utara tapi kalau di atas rata-rata nasional berarti masih ada permasalahan karena kemiskinan tentu juga di Jogja ada stunting? ada ya di Jogja masih ada stunting di apa namanya di Bungi Tul ya masih ada rasio bus kesemas per kecamatan di Indonesia ini fasilitas kesehatan adik-adik ya jadi pusat kesehatan masyarakat itu di Indonesia itu harus ada satu puskesemas per satu kecamatan jadi di satu puskesemas eh di satu kecamatan itu minimal harus ada satu puskesemas ya jadi kan akses tadi di Global Health setiap negara juga harus memastikan ada akses pada pelayanan kesehatan nah pelayanan kesehatan kita nanti kita bahas ke belakang tentang leveling pelayanan kesehatan puskesemas itu menjadi leveling pertama jadi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus ada di setiap kecamatan di Indonesia itu adalah pusat kesehatan masyarakat nah ini secara nasional rata-rata kita ada 1,4 berarti ini sudah memenuhi target secara nasional tapi kalau kita lihat distribusinya per provinsi kita bisa lihat ternyata ada juga provinsi yang belum per kecamatan itu ada satu puskesemas ini ada di Papua Barat ini harus menjadikan perhatian karena Papua Barat juga provinsi baru yang dulunya pemekaran dari Papua jadi mungkin memang ada beberapa puskesemas yang itu posisinya masih di Papua Barat Barat nah sehingga di sana masih 0,28 masih kurang tapi ada juga yang seperti di DKI Jakarta di satu kecamatan itu bisa ada sampai 7 puskesemas nah kenapa kok gimana katanya targetnya di Masa 1 ini kok sampai 7 nah ini terkait dengan kepadatan tadi jangan lupa walaupun dia di satu puskesemas itu ada 7 tapi dia di satu kecamatan eh di satu kecamatan ada 7 puskesemas tapi satu kecamatannya itu dia padat jadi idealnya itu memang satu kecamatan eh sorry satu puskesemas itu untuk melayani 30 ribu penduduk kalau kecamatan di Jakarta tentunya satu kecamatan banyak ya ininya penduduknya lebih dari itu sementara di Papua Barat mungkin satu kecamatan tidak sampai tidak hanya mungkin 10% dari satu kecamatan di Jakarta sehingga ya jangan terus kita beranggapan bahwa gila-gilaan nih di Jakarta kok sampai segitu masih ada yang belum di satu sisi bisa dipertanyakan seperti itu tapi di sisi yang lain ada penjelasan logisnya kemudian satu lagi tentang akses pada pelayanan kesehatan itu yang kita perhatikan juga ini rasio tempat tidur rumah sakit per seribu penduduk rasio rumah sakit eh sorry satu tempat tidur untuk seribu penduduk itu adalah ideal menurut WHO jadi di dalam indikatornya WHO untuk rumah sakit itu kalau dia kita ada seribu penduduk itu harus minimal tersedia satu rumah sakit nah di Indonesia ini sudah cukup baik kita rata itu ada 1,18 jadi sudah sudah mencapai target WHO tapi kalau ini dilihat secara per provinsi maka masih ada yang belum sampai 1 masih ada yang belum sampai 1 0, walaupun sudah ada yang sampai 2 ketersediaan tempat tidur rumah sakit oke jadi akses tadi kalau akses pelayanan primer di puskesmas itu kita sudah lumayan kemudian untuk rumah sakit ini jumlah tempat tidur juga sudah lumayan sudah memenuhi target nah kalau kita lihat indikator yang lain disini ada indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup jadi ini maternal health maternal health disini kita bisa lihat turun kemudian ada peningkatan lagi dan turun lagi nah tapi disini ada 305 akhir ya di tahun 2015 itu ada 305 kematian ibu melahirkan yang hidup bayinya itu dalam 100.000 kelahiran bayi hidup nah itu ada 305 kematian nah ini sudah memenuhi target belum idealnya berapa sebenarnya angka kematian ibu itu target idealnya itu adalah 100 100 maksimal itu 100 kematian per 100.000 kelahiran hidup nah berarti ini kita masih belum memenuhi target ideal nah oleh karena itu ini ada proyeksi dari kementerian kesehatan ini diharapkan di 2030 itu ARR itu annual reduction rate jadi untuk yang realistis dia anggap per tahun itu bisa turun 5,5% ini targetnya yang dijadikan yang ini yang biru muda ini sebanyak 131 kematian per 100.000 diharapkan di tahun 2030 nah tapi ini datanya di kementerian kesehatan memang baru seperti ini data terakhir tahun 2015 yang data tahun ini yang kok tidak ditampilkan nah artinya ini masih ada PR ya seperti yang kita bahas tadi di materi sebelumnya ada communicable disease kemudian ada berkait dengan anak apa namanya maternal health dan lain sebagainya itu ini masih PR ternyata di Indonesia kita lihat indikator yang lain nah kalau kematian neonatal bayi dan balita ya tadi juga menjadi indikator ya di global health tadi ini gimana di Indonesia sampai tahun 2017 sudah terjadi penurunan ya sudah terjadi penurunan dan ini sudah cukup mengembirakan ini adalah ini pers saya satuannya gak kelihatan nih ya angka-angka 32 24 dan 15 ini dari tahun 91 sampai tahun 2017 walaupun tetap masih ada angkanya kemudian case detection rate untuk ini sebentar ini untuk TB ya ini untuk TB untuk kasus TBC case detection rate itu adalah perbandingan dari berapa penderita TB yang terdeteksi dan mendapatkan perawatan dibagi seluruh prediksi ya prediksi seluruh penderita TB yang ada di suatu negara ya jadi nah disini case detection rate kita untuk tuberkulosis itu baru 64,5% di tahun 2019 berapa targetnya seharusnya untuk TB WHO mentargetkan lebih dari 90% ya jadi lebih dari 90% harusnya nah ini ini sama kayak sekarang kalau kamu case detection rate ini sama seperti kalau kita bilang sekarang covid ya jadi sebetulnya prediksinya ada berapa sih total penderita covid yang ada di Indonesia prediksinya tapi seberapa yang sudah bisa dideteksi dengan kemampuan PCR test maupun rapid test nah itu kita masih perlu terus meningkatkan karena apa yang kita lihat sekarang itu belum tentu dia adalah cerminan sesungguhnya karena kemampuan untuk melakukan test kita juga masih terbatas begitu juga dengan di TB ya di TB itu juga seperti itu jadi masih 64,5% kemudian ini terkait infectious disease ya tadi ada maternal health kemudian child health sekarang ini ada penyakit menular tadi kita ngomongkan tentang TB yang masih kurang masih belum mencapai target kemudian yang ini HIV positif dan AIDS jumlah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan sampai tahun 2019 yang ini yang biru ini HIV positif yang AIDS ini ada penurunan sedikit tapi ini tetap perlu diwaspadai yang positif ini karena nanti akan berkembang menjadi AIDS kemudian proporsinya itu untuk HIV dan AIDS sama lebih banyak pada penduduk lebih banyak laki-laki penderitanya dibandingkan perempuan jadi mohon perhatian ini juga adik-adik laki-laki terus untuk kelompok umurnya itu yang paling tinggi adalah di kelompok usia 25 sampai 49 kemudian AIDS ini kan berkembang dari HIV menjadi AIDS sehingga 30 sampai 39 ini yang menjadi paling usia dewasa karena itu makanya tadi di global health juga safe sex itu menjadi satu fokus khusus nah ini ternyata karena penderitanya dewasa walau demikian kita juga harus kasihan pada tentunya ini karena ternyata di angka-angka di bawah 4 tahun bahkan di bawah 1 tahun itu ada ini tentunya bukan karena perilaku karena perilakunya ayah ibunya atau mungkin karena kesalahan transfusi darah atau kesalahan rumah sakit bisa terjadi dan ini menyedihkan ya itu gambaran dari negara kita dari data-data yang bisa didapatkan di Kementerian Kesehatan ya selamat menikmati